Halo adik-adik, selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua Mari kita belajar bersama-sama Udin dan teman-teman sangat kompak Banyak kegiatan yang dilakukan bersama Misalnya memperingati hari kemerdekaan Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti Nah ini ada percakapan Udin dan Edo Mari kita simak adik-adik Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias lho Lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu Sepertinya menyenangkan Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita Bahan sepedamu sudah dipompa Ayo aku bantu memompanya Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama Wah terima kasih Din Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita Nah itu percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan hari kemerdekaan Dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain Nah di pembelajaran satu kemarin Kak Citra sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo Ada kata mari Jika ditulis harus diakhiri dengan tanda seru Nah kita cari tahu nih adik-adik Mana yang termasuk dalam kalimat ajakan Yuk kita cari yuk Dari percakapan ini Ya yang pertama ini Ayo kita ikut lomba itu Sepertinya menyenangkan Ini sudah betul adik-adik Ada kata ajakan Lalu diakhiri tanda seru Apakah kalian menemukan kalimat ajakan yang lain? Ya ada lagi Ayo aku bantu memompanya Tapi disini penulisannya salah Penulisannya seharusnya diakhiri tanda seru Apakah ada lagi adik-adik? Ya ada satu lagi Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita Menurut adik-adik penulisannya betul atau salah? Ia salah Karena tidak diakhiri tanda seru Tapi ini termasuk dalam kalimat ajakan Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan Bagaimana dengan kamu? Apakah adik-adik pernah menolong teman kalian yang membutuhkan pertolongan? Pasti pernah ya adik-adik ya Misalnya menolong teman kalian yang sedang jatuh Ketika bermain Udin juga selalu menjaga kerukunan Selain bermain sepeda Udin juga suka berlari-lari bersama teman Nah disini perhatikan gerak berlari di bawah ini Nah disini adik-adik ada tiga contoh gerakan berlari Yang pertama adalah gerakan lari pendek Nah lari pendek itu ketika kita melangkah Ya tangan kita mengayun dan langkahnya itu pendek Sedangkan lari panjang itu langkahnya kita lebih lebar Ya langkah kaki kita lebih lebar Itu dinamakan lari panjang Sedangkan lari melewati bilah bambu Itu ada bambu Tokat bambu yang disusun di lantai Lalu kita ketika lari tidak boleh menginjak Bilah bambu tersebut Kita ingat kembali bahwa gerakan berlari dan berjalan Itu adalah gerakan melangkahkan kaki Yang diikuti ayunan tangan Saat kaki kanan kalian melangkah Maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri Kalau kaki kiri kalian yang melangkah Maka tangan yang mengayun adalah tangan kanan Nah dalam permainan atau dalam gerakan lari melewati bilah bambu Kalian tidak diperbolehkan menginjak bilah bambunya Itu adik-adik Nah gerakan berlari ini memperkuat otot kaki kita Permainan apakah ini? Nah disini ada permainan nih Ini permainan apa ya? Dan bagaimana cara memainkannya? Apakah kalian tahu ini permainan apa ya? Kenapa ada yang gandengan? Ada yang lari-lari? Nah ini permainannya bernama permainan menjala ikan Bagaimana cara memainkannya? Yuk kita lihat aturannya Siswa dibagi menjadi dua kelompok Kelompok pertama menjadi jaring Dan kelompok kedua menjadi kelompok ikan Kelompok jaring saling bergandengan tangan Dan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya Ikan yang dikejar harus menghindar Apabila siswa yang menjadi ikan duduk Maka siswa yang menjadi jaring tidak boleh menangkapnya Nah ini si jaring harus berusaha menangkap si ikan Nah jaring sendiri minimal terdiri dari tiga orang yang bergandengan tangan Siswa yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring Sehingga kelompok jaring akan menjadi semakin panjang Demikian seterusnya sampai yang menjadi ikan itu habis Jadi yang jadi ikan nih kalau tertangkap sama jaring Maka ikannya tadi harus menjadi jaring Jadi nanti kalau semakin banyak ikan yang ditangkap Maka jaringnya akan semakin panjang Nah ini permainan menjala ikan Bisa kalian praktekkan dengan teman-teman kalian adik-adik Tapi tetap harus menjaga keselamatan diri kalian Tidak boleh saling tarik menarik saat berlari Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan Nah disini kita perhatikan Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman Nah disini ada yang jatuh Ada edu yang jatuh lalu dibantu oleh udin Ini menunjukkan sikap saling membantu dengan teman Untuk menghias sepeda di rumah edu Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita Ada empat gambar nih Kita mau urutkan dulu adik-adik Supaya gambar ini menjadi sebuah cerita Apakah gambar pertama itu gambar Yang langsung menghias sepeda Atau gambar si udin mengetuk pintu Atau gambar yang ini nih Si udin mau pulang Lalu si edu menjawab Apa itu pamitannya si udin Nah kira-kira yang mana dulu ya Kalau dibuat cerita ya Ya pasti si udin datang ke rumah edu dulu kan Mengetuk pintu Maka ini yang pertama Lalu setelah itu ketemu edu Apa yang mereka lakukan Ya mereka menghias Maka gambar yang kedua ini Setelah mereka menghias Nah ini si udin pamit pulang Karena harus beribadah Dan si edu mengizinkan untuk si udin pulang Dan melanjutkan menghiasnya esok hari Ini kalau dibuat cerita Bagus adik-adik contohnya nih Udin ke rumah edu Ia mengetuk pintu rumah edu Edu menyambutnya Udin dan edu menghias sepeda Setelah menghias sepeda Udin mau pulang Karena akan beribadah Nah si edu mengizinkan udin untuk pulang Dan akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari Itu kalau dibuat sebuah cerita Nah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Dengan memperhatikan cerita gambar tadi adik-adik Apakah edu marah ketika udin pamit pulang untuk melakukan ibadah Nah edu tidak marah Malah edu mengizinkan Gambar manakah yang menunjukkan edu memberikan kesempatan kepada udin untuk beribadah Ya gambar yang keempat ya Tadi gambar yang terakhir Apa yang dikatakan edu setelah udin pamit pulang Apa yang dikatakan edu tadi Ya akan melanjutkan menghias sepedanya esok hari Apa kesimpulan cerita bergambar tersebut Apa kesimpulannya adik-adik Ya walaupun saat bermain Kalau ada teman kalian yang izin untuk beribadah Kalian harus memberikan izin Dan memberikan kesempatan untuk teman kalian beribadah Udin berteman baik dengan edu Ketika edu mendapat kesulitan Udin mau membantu Meskipun sedang asik bermain Udin tidak lupa kewajiban beribadah Sikap udin dan edu sesuai dengan pengamalan Pancasila Terutama sila pertama dan sila kedua Sila pertama itu menunjukkan Udin tidak lupa kewajibannya beribadah Kalau sila keduanya adalah sikap mereka yang selalu mau membantu Nah kalian masih ingat lambang ini Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Burung Garudanya besar dan gagah perkasa Lihat perisainya Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila Pancasila adalah dasar negara kita Kak Sila sudah jelaskan di subtema 1 nih Tentang lambang-lambang atau simbol dari sila-sila Pancasila Yang ada di perisai Garuda Pancasila Yuk kita ingat kembali adik-adik Pancasila itu berasal dari dua kata Yaitu panca dan sila Panca artinya lima Sila artinya dasar atau aturan Pancasila artinya lima dasar atau lima aturan Maka disini ada lima simbolnya Kita perhatikan disini Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Disimbolkan dengan bintang Lalu sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Disimbolkan rantai Persatuan Indonesia disimbolkan dengan Pohon beringin Lalu sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Itu disimbolkan kepala banteng Sila kelima adalah keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu dilambangkan atau simbolnya adalah padi dan kapas Nah ini ya simbol pertama adalah bintang Simbol kedua rantai emas Simbol yang ketiga Sila ketiga adalah pohon beringin Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng Sila kelima simbolnya padi dan kapas Nah penerapan sila ke satu dan kedua di tempat bermain Nah disini ada contoh penerapan sila ke satu dan kedua di tempat bermain Kita lihat sila ke satu contohnya Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain Nah kalau kalian sedang bermain nih Tau waktunya beribadah ya kalian harus beribadah terlebih dahulu Nah penerapan yang lain yang B Memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah Atau memberi kesempatan ke teman yang mau pergi sholat misalnya Itu kalian berarti menerapkan sila pertama Pancasila Tidak mengejek teman yang berbeda agama Menghormati teman yang berbeda agama Itu penerapan sila ke satu Pancasila Jadi kalian tidak boleh mengejek agama orang lain Kita harus toleransi Contoh penerapan sila ke dua Pancasila di tempat bermain Yang A Mematuhi peraturan dalam permainan Lalu membantu teman yang jatuh Suit atau apa ya Kalau batu kunting kertas ya misalnya seperti itu Untuk menentukan kelompok bermain secara adil Nah ini adalah penerapan sila ke satu Dan kedua di tempat bermain Pasangkanlah gambar di bawah ini Dengan lambang sila yang sesuai Jika sikap sesuai pengamalan Pancasila Nah kita lihat gambar yang pertama Edo berkata Maaf ya besok pagi saya tidak bisa datang Saya mau pergi ke gereja Nah ini kira-kira sesuai dengan sila keberapa adik-adik Ya sesuai dengan sila pertama Sila pertama simbolnya adalah Bintang Maka ini kita pasangkan dengan gambar bintang Lalu gambar yang kedua Siti berkata nih Aku pulang dulu ya Aku mau mengaji Nah ini berhubungan dengan agama juga Berhubungan dengan ibadah juga Berarti sesuai dengan sila keberapa Ya sila pertama Sila pertama itu adalah Simbolnya bintang Lalu gambar berikutnya yang ketiga Membantu teman yang jatuh dari sepeda Kira-kira kalau membantu teman yang jatuh dari sepeda Itu sesuai pengamalan sila keberapa Ya sila kedua Karena berhubungan dengan kemanusiaan Sekarang berikutnya Sekarang berikutnya Hidup Rukun dengan teman Bermain rukun dengan teman Bermain adil dengan teman Itu sesuai dengan Sila kedua juga Yang simbolnya adalah Rantai Demikian adik-adik Untuk pelajaran kita Di tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 2 Semoga kalian memahami Apa yang Kak Citra sampaikan Jangan lupa untuk kalian terus Jaga kesehatan kalian Rajin berdoa Rajin belajar Dan tetap semangat Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa